Selamat malam Bapak dan Putra dan Rok Kudus, Amin. Ibu Bapak, Saudari-saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam, bantul kasih, berkat dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian, hari ini Rabu 16 Desember 2020. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 7, ayat 19-23. Yohanes memanggil dua orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, Tuhankah yang ditunggu kedatangannya atau haruskah kami menantikan seorang lain? Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya, Tuhankah yang ditunggu kedatangannya atau haruskah kami menantikan seorang lain? Pada saat itu Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Maka Yesus menjawab, Pergilah, dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahhir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terbujilah Kristus. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, Makin dekat dengan hari raya Natal. Gimana? Yakin? Makin yakin? Semakin yakin? Pada Tuhan? Semoga kita sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan Yesus punya kuasa. Saya kutipkan, Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Orang buta melihat, Orang lumpuh berjalan, Orang kusta menjadi tahhir, Orang tuli mendengar, Orang mati dibangkitkan, Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ini menjadi tanda yang meyakinkan kita semua. Bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, Sungguh anak Allah, putra Allah, Punya kuasa Allah sendiri. Untuk membuat mujijat-mujijat yang baru saja kita dengarkan ini. Semoga kita sebagai pribadi-pribadi yang beriman, Yang mau mengikuti Tuhan kita, Yesus Kristus, Sungguh makin yakin. Dan pribadi-pribadi yang sungguh yakin itu, Terlihat, nampak dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Gimana? Sudah makin yakin, Sudah yakin, Dan terwujud dalam hidup harian, Bersama keluarga, Dalam lingkungan pekerjaan, Bersama masyarakat kita, Tetangga kita, Kita sungguh kelihatan, Yakin pada Tuhan kita, Yesus Kristus, Semoga, Tanda, Pribadi yang sungguh yakin kepada Tuhan, Ketika menjalani kehidupan ini, Satu, Dia, Tidak mudah, Takut, Tidak mudah, Khawatir, Gimana? Dicek, Aku ini, Pribadi yang mudah takut, Mudah khawatir, Terlebih di masa pandemi ini, Waspada, Berjaga, Harus, Namun, Takut, Khawatir, Terlalu, Jangan, Apalagi, Sungguh-sungguh, Setelah, Hampir, Ini sembilan, Bulanan ini, Kita menjalani, Semoga, Kita, Memang waspada, Berjaga, Namun, Tidak boleh, Takut, Berlarut, Larut, Yang kedua, Dia, Pribadi yang yakin ini, Selalu, Punya, Harapan, Pada Tuhan, Karena yakin, Tuhan, Adalah, Jalan, Nah, Gimana? Apakah kita pribadi yang, Mudah berputus asa, Atau kita selalu punya harapan, Bahkan, Di situasi, Yang sangat berat, Kalau ya, Itu tanda, Pribadi, Yang yakin, Pada Tuhan, Dan yang ketiga, Pribadi yang yakin pada Tuhan, Percaya, Ada Tuhan, Tuhan, Sumber kebahagiaan, Dia pribadi yang, Sungguh, Bahagia, Dalam, Situasi, Apapun juga, Karena yakin, Ada Tuhan, Ada berkah, Meskipun, Kadangkala, Berkah itu, Masih terbungkus, Masalah, Kita harus, Mengurai masalah itu, Dan akhirnya, Berkah itu, Kita terima, Semoga, Kita bertumbuh, Menjadi pribadi-pribadi, Yang makin yakin, Pada, Tuhan, Kita, Yesus, Kristus, Dimulia karah Tuhan, Kini dan sepanjang, Masa, Salam, Bantul Kasih, Berkah Dalam, Dan Bapak, Putra, Dan Roh Kudus, Amin. Terima kasih telah menonton, Terima kasih telah menonton,